Dengan menggandeng penguasa Pura Mangkunegaran, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 10, mantan wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka, menggelar aksi blusukan di kota Solo, Jawa Tengah, Jumat 26 Juli. Bersama pria yang akrab di Sapa Gusti Breitu, wakil presiden terpilih 2024-2029 itu menyambangi beberapa kampung di kota Solo. Mantan wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka melakukan aksi blusukan bersama penguasa Pura Mangkunegaran, Mangkunegara 10, atau yang kerap disapa Gusti Brei di beberapa lokasi di kota Solo, Jawa Tengah. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah kampung Puncang Sawit, Jebres pada 26 Juli. Usai sholat Jumat, Gibran dan Gusti Brei membagikan buku tulis dan susu kepada anak-anak serta masyarakat dengan memasuki ganggang sempit di kampung tersebut sembari menyapa masyarakat. Mereka juga menyempatkan melihat rumah produksi UMKM pembuatan tahu. Gusti Brei mengaku senang memenuhi ajakan wakil presiden terpilih tersebut untuk bertemu dengan banyak warga demi mengetahui permasalahan di daerah pinggiran. Sementara Gibran menyatakan, kegiatan tersebut hanya sebatas kegiatan usai sholat Jumat bersama. Jumatan saja sambil bagi-bagi susu gitu loh, bucah-buccah. Kenapa? Kan tadi makan siang gratis di OPPO, SD, Tuku. Kalau pada akhirnya nanti Magus Ibrei memang memberikan hubungan ke Gusti Brei untuk melanjutkan pemerintahan di Solo, kita penggapan dari Gusti Brei seperti apa? Kita nggak pernah tahu ke depannya seperti apa. Kita sambil mengalir, sambil melihat nanti ke depannya seperti apa. Nama Gusti Brei memang belakangan santer dikaitkan ke Pilakada Solo. Selain dukungan dari warga, Partai Solidaritas Indonesia pun telah memberikan rekomendasi dukungan kepada Gusti Brei untuk maju sebagai bakal calon wali kota Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriyani, Kantor Berita Antara, mewartakan.